Terima kasih Jawapan mantap daripada Menteri Kewangan pencerahan berkaitan dengan perkara ini Jadi tanpa membuang masa saya ingin membuangkan anda untuk menonton video ini Apakah jawapan yang diberikan oleh Menteri Kewangan 2 berkaitan dengan isu yang dibangkitkan ini Terima kasih Datuk Yang Di Pertua Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Soalan saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih 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 YB Menteri di atas jawapan tadi Soalan tambahan saya Apakah status pelaksanaan sistem e-invoice pada ketika ini Memandangkan pada hari ini Telah bermulanya syarikat yang mempunyai jualan tahunan melebihi RM100 juta untuk melaksanakan e-invoice Dan sejauh Dan sejauh manakah kedua-dua platform penghantaran e-invoice iaitu portal my-invoice dan application programming interface API Di uji keberkesanannya dalam aspek real-time submission dan real-time receiving bagi memastikan tiada masalah teknikal luar jangka berlaku yang boleh merisikokan ketepatan satu-satu proses jual beli atau penawaran perkhidmatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang berhormat senator atas soalan tersebut Dato' Inder Pertua Bagi status pelaksanaan e-invoice Sebanyak 5,000 syarikat dijangka akan melaksanakan e-invoice mulai hari ini Mengikut anggaran awal LHDN menjangkakan sebanyak 21 juta e-invoice akan dikeluarkan oleh syarikat pada setiap hari Persekitaran pengujian dan produksi bagi aplikasi Programming interface Telah dibuka sejak bulan April 2024 kepada semua syarikat dan pembayar cukai Setakat 1 Ogos 2024 Sebanyak 16,000 syarikat telah berjaya mengakses sandbox API Dan 3,500 syarikat telah mempunyai akses kepada persekitaran produksi API Portal my-invoice juga telah berjaya diakses oleh 47,000 pembayar cukai Mulai bulan Jun 2024 Sehingga hari ini Lebih 800,000 e-invoice telah berjaya Berjaya dihantar melalui portal my-invoice Manakala sebanyak 4 juta e-invoice telah berjaya dihantar Melalui kaedah API bagi persekitaran produksi dan pengujian Bagi ekspek ujian keberkasanan portal my-invoice dan API Kerajaan telah menjalankan projek rintis Pelaksanaan e-invoice sejak bulan Mei 2024 Yang melibatkan lebih 90 syarikat rintis Dari pelbagai jenis industri Projek rintis ini untuk memberi peluang kepada kerajaan dan industri Sama-sama mengenalpasti isu teknikal Dan menambahbaik sistem e-invoice Dengan mengambil kira semua aspek yang diperlukan dari semasa ke semasa Juga untuk dari segi keberkasanannya Kerajaan telah mengumumkan tempoh peralihan selama 6 bulan mulai hari ini Sebagai fleksibiliti kepada perniagaan Untuk mengadaptasikan pelaksanaan e-invoice Dengan sekurang-kurangnya mengeluarkan e-invoice yang disatukan Ini diharap akan menolong syarikat-syarikat yang Kena membuat e-invoice ada kelonggaran sikit Asalkan dia masuk, dia mencuba Penalti tidak akan dikenakan Sekian, terima kasih Soalan tambahan Soalan tambahan Dato' Dominic Terima kasih Dato' yang dipertua Terima kasih kepada Menteri Perjelasan yang telah diberikan Persepsi dan keyakinan awam itu adalah Terhadap kerajaan menangani Risiko keselamatan ancaman cyber itu adalah sangat penting Apakah pendekatan awam yang dilakukan oleh Kementerian Untuk meninggikan atau meningkatkan keyakinan rakyat Terutamanya dalam perkhidmatan awam seperti e-invoice dan e-gamis Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang berhormat Senator Seperti saya katakan tadi kan Kerajaan memang berat tentang keselamatan data yang dimasukkan Dalam sistem-sistem kerajaan yang kita ada Sebelum Sebelum satu aplikasi itu Dimulakan Sistem itu perlu Melalui Satu proses yang rigorous Di mana dia akan Diuji Untuk menentukan yang ada apa-apa Kelemahan yang ada Seperti juga dalam sistem e-invoice Kita ada projek rintis Dalam projek rintis Kita buat Proses Kita stresskan sistemnya Untuk kecakapan Dan Adakah ada peluang untuk orang memasukinya Yang penting Dari segi dasar Kita juga mengikut peraturan-peraturan Kaedah-kaedah yang diketarakan Kerana itulah kita akan Bekerjasama dengan agensi-agensi lain Seperti NAKSA Agar kita terus mendapat sokongan yang meluas Dengan adanya macam itu Dengan adanya percubaan yang banyak Kita rasa InsyaAllah Apa yang kita buat Adalah yang terbaik Pada masa sekarang Namun Kalau ada apa-apa berlaku Kita akan terus Memperbaiki sistem yang ada Dan kita akan terus Bekerjasama dengan agensi-agensi lain Untuk memperkuatkan Kaedah-kaedah yang kita ada Terima kasih Soalan tambahan Soalan tambahan Satu saja Baiklah mandangkan bahawa isu ini Merupakan isu yang Berkenaan dengan Perniaga dan juga rakyat Sian Saya akan benarkan Dua soalan tambahan lagi Mula-mula Dato' Zeraina Dato' Zeraina Dato' Dr. Lingesh Adil ya Fair Fair Terima kasih One woman, one man Adil I like that statement Terima kasih Terima kasih Dato' yang dipertua Terima kasih 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 Mereka Terima kasih Terima kasih Makap price, seperti mana Bank-bank Yang menjual kereta, ramai yang Menyangka kononnya Ada full loan, semuanya sebenarnya itu Tidak ada full loan, semuanya itu telah dimasukkan Ada makap, bagaimana Caranya dengan menggunakan Memberi install Install make up Kereta yang baru, supaya mereka Beli makap dari sana, sebenarnya itu perkara Yang ramai yang tidak tahu Sebenarnya isu itu Jadi Jadi ada kebenarannya, ada kebaikannya juga My invoice ini, supaya harga itu lebih telus Dan Pengguna, pembeli, ataupun Setengah individu yang menerima Menggunakan e-voice itu, dapat Melihat dengan jelas, harga sebenar Itu dia, selain daripada Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan 2, jadi sahabat semua Terima kasih, sampai disini saja Sekiranya anda mau berikan sebarang komen Pandangan ya, berkaitan dengan isu ini Anda boleh berikan dalam ruangan komen, tapi ingat Komen dengan Cara berhemah Terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pri bahasa mengatakan Takapun keangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya Tumpuk dada Tanya selera Sekian sudah berada Orang Depan Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye